Tanda-tanda dirimu sedang dirindukan seseorang Hai semua, dengan saya Riki, selamat datang di channel saya, Cinta In Berbicara mengenai cinta, tentunya gak hanya berbicara mengenai keterikatan fisik, tetapi juga spiritual dan emosional Bahkan bentuk dari emosi perasaan yang hanya bisa dirasakan oleh hati seringkali membuat kita bertanya-tanya seperti apa sih situasi yang sebenarnya terjadi, seperti apa tanda-tandanya Salah satu emosi yang biasa dirasakan oleh hati adalah rindu Saat jauh dengan seseorang, wajar aja kamu bertanya-tanya apakah dia merindukanmu Merindukan seseorang tentu tidak asing bagi kita semua Tetapi bagaimana jika ada seseorang yang merindukan kita, seperti apa ciri-cirinya Yuk kita simak 5 tanda dirimu sedang dirindukan seseorang 1. Kamu tiba-tiba mengingatnya Pikiran memang tidak bisa diprediksi Terkadang ada saja sesuatu terpikirkan secara tiba-tiba yang membuatmu tertuju pada suatu kenangan masa lalu atau mungkin wajah seseorang yang sudah lama tak terlihat Padahal tak ada alasan yang jelas mengapa dirimu tiba-tiba memikirkannya Tiba-tiba aja terpikirkan spontan dan random Sama seperti perubahan suasana hati Ini mungkin terjadi karena alam bawah sadarmu mengingatkan bahwa ada seseorang yang sedang memikirkanmu 2. Kamu sering memimpikannya Jika kamu sering memimpikan seseorang, bahkan ketika kamu mungkin tidak mengingatnya atau memikirkannya Itu pertanda mereka tengah memikirkan dan merindukan kamu Mimpi adalah bagian dari koneksi alam bawah sadar yang menyampaikan pesan kepada seseorang secara spiritual Apalagi jika seseorang itu sudah lama tidak kamu temui Itu pertanda besar bahwa mereka mungkin merindukan kamu 3. Bulu mata rontok Entah mitos ini mulai dari mana Tetapi saat kamu mengalami bulu mata yang tiba-tiba jatuh Mungkin ini pertanda kuat bahwa ada seseorang di luar sana sedang merindukan kamu Bulu mata yang jatuh juga sering dikaitkan dengan hubungan asmara Atau dikaitkan dengan kejadian yang menyenangkan 4. Perasaanmu mengatakan bahwa dia sedang merindukanmu Saat kamu terhubung kuat dengan seseorang Saat itu pula kalian tidak saling menghubungi satu sama lain Tetapi firasatmu mengatakan bahwa dia sedang merindukanmu Atau terus-menerus memikirkan namanya Hal ini berarti bahwa kalian terhubung secara emosional Dan mengenali energi yang diberikan kepadamu 5. Mengalami perubahan suasana hati Misalnya saat kamu sedang tertawa Tiba-tiba aja kamu merasa galau Bisa jadi ada seseorang yang punya koneksi kuat denganmu Dan merasakan hal yang kamu rasakan Sehingga energi emosi yang dia rasakan Akhirnya juga kamu rasakan Oke sobat, itulah tadi 5 tanda bahwa seseorang tengah merindukanmu Oleh karena itu Kamu gak perlu penasaran lagi ya Apakah kamu juga pernah merasakan tanda-tanda tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa subscribe buat yang belum Dan nyalakan loncengnya Supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih dan sampai jumpa